Seorang murid SD di pangkal pinang menderita luka lebam di bagian kening dan kelopak mata usai mendapat kekerasan fisik dari gurunya. Aksi tersebut dilakukan lantaran pelaku kesal karena korban dituduh menjatuhkan sejadahnya ketika hendak menuju masjid. Seorang pelajar sekolah dasar SD kelas 6 ini terbaring menahan sakit di bagian kepala dan matanya usai pulang sekolah. Remaja 13 tahun yang tengah menempuh pendidikan di sebuah yayasan pendidikan terpadu di kota pangkal pinang ini diduga dipukul oknum guru SMP di sekolahnya. Menurut orang tua korban penyebabnya oknum guru yang diketahui bernama Suhaimi kesal kepada korban yang dituduh menjatuhkan sejadah pelaku ketika pelaku dan korban berpapasan hendak menuju masjid. Setelahnya pelaku memukul dan menendang korban beberapa kali di bagian kepala dan tubuh sebelum korban tersungkur dan diselamatkan guru lainnya. Akibat kejadian itu korban sempat tidak bisa masuk sekolah selama beberapa hari. Tak terima dengan kejadian itu orang tua korban telah melaporkan kasus penganyayaan ini ke polisi. Nah di jalan sempit musholah itu persenggolan sehingga sejadah ustad yang ada di bangunnya terjatuh. Ustad emosi dan menendang ke arah belakang anak-anak tadi namun tidak ada yang terkena kemudian ustad itu tambah emosi lagi kemudian memukul anak yang terdekat. Nah kemudian anak kita kebetulan yang terdekat dari ustadnya atau guru itu kemudian ditarik pukul kepalanya berkali-kali. Sementara itu KPAD Bangka Belitung langsung mengambil tindakan dengan melakukan pendampingan hukum bagi korban. Kami menindaklanjuti kami mengumpulkan bahan keterangan baik dari korban maupun dari pihak sekolah nanti dan sekarang kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian bagaimana menindaklanjuti laporan polisi dari orang tua korban. Kejadian ini diharapkan juga tidak terjadi lagi di dunia pendidikan Indonesia. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto, Ainews, Moporkan.